Beralih ke informasi tempat wisata, dalam mengisi liburan lebaran ini, Pemirsa memasuki lebaran hari ketiga. Tempat-tempat wisata semakin dipadati oleh masyarakat. Di Taman Marga Satwa Ragunan, jumlah pengunjung mencapai lebih dari 100 ribu pengunjung. Pemirsa hari-hari libur, terutama libur lebaran seperti ini, memang kerap kali dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata. Salah satunya ini adalah Taman Marga Satwa Ragunan, tempat saya berada saat ini. Tercatat pada hari kemarin atau hari kedua libur lebaran, ada kurang lebih 128 ribu pengunjung. Dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat dan mencapai puncaknya pada hari ini, hari ketiga libur lebaran, dan diperkirakan jumlah pengunjung pada hari ini mencapai 160 ribu pengunjung. Namun sayangnya kepadatan ini tidak dibarengi dengan adanya fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah fasilitas toilet, di mana seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, para pengunjung terpaksa harus mengantri panjang untuk bisa menggunakan fasilitas toilet di Ragunan ini. Selain kurangnya toilet, para pengunjung juga mengeluhkan kurangnya air dan juga kondisi toilet yang kurang memadai. Namun di sisi lain, pengelola dari Taman Marga Satwa Ragunan juga mengharapkan adanya kesadaran dari para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan memang menurut pantauan kami ini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, baik itu sampah berupa botol-botol minuman, sampah makanan, dan juga sampah-sampah yang lainnya. Jadi mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin juga berlibur bersama keluarga ke tempat ini, kami ingatkan untuk tetap menjaga kebersihan dan juga tetap berhati-hati dengan barang bawaan Anda dan berhati-hati dengan anak-anak Anda agar tidak terpisah. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Aldino Yusuf, MNC Media, melaporkan.